selamat menikmati selamat menikmati oh sudah pilih lebih baik? ya setiap hari setiap hari mereka bekerja mereka bertemu selamat menikmati selamat menikmati melon dagingnya tebal banget disini dibilangnya melon sapo atau melon kata kenapa dibilang melon kata? karena kulitnya itu hampir sama seperti salah satu jenis kata disini nama katanya adalah kata sapo biji bunga matahari ini karena noferi mau datang kesini dan biasanya kalau ada noferi itu saya sering masak masakan Indonesia goreng goreng bakwan ayam ikan dan lain sebagainya kadang-kadang ketemu sama teman sama istrinya nanti takutnya mereka cerita ke suaminya dan akhirnya mereka tahu kalau saya istrinya Nacho itu bikin vlog gitu jadi bismillahirrahmanirrahim nak sama-sama bye teman-teman sekarang kita mau belanja teman-teman sekarang kita mau belanja kita ambil yang kecil ini oke ini ini untuk goreng-goreng bakwan 1,45 ini untuk salad 1,45 mustasa sama madu kecap mau nak 3,50 kecap kecapnya salmon untuk matile suka banget matile sama salmon kita belikan satu yang ini 6,40 ini 1,50 si nugget poyo 2,70 cortevino ini 1,85 ibu apa matile ambil 1,2 yang matile suka ini 1 ini 1 dan 1 lagi yang beda no different kalau mau yang different yang abena apa yang apa yang star ini ini berapa harganya 2,50 itu oke carbonara oke 0,79 matile mau spaghetti katanya 0,85 beras 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 rakyat ini per kilo nya 1,35 keso raya 2,21 1,25 untuk pasta mau itu itu ada pinjanya yang gak ada pinjanya ini ini gak ada pinjanya mau ini 1,75 naci juga belanja teman-teman biar cepat selesai jadi kita belanjanya terpisah iya 1,20 mau itu tidak ini adalah yang original ini adalah yang fake oh matile sama yang fake oke oke ada satu jagung 1,2,85 yang mentah yang matang lebih murah terus ini matile suka banget sama ini remolacha 0,99 tomat cherry 1,55 1,12 ini matile suka banget ini ya matile kita makan yang banyak biar sehat ya 2 2 sukanya nacho ini gak tau berapa 1,10 sepertinya 1,10 sepertinya timun 1 eh 0,97 hampir 17 ribu udah 1 1 aja 1 aja cukup 1 aku kira 4 1 1 cukup bawang putih yang sudah dipotong-potong sama ini apa namanya bawang bomba yang sudah dipotong-potong juga gak tau berapa harganya nanti kita lihat di rumah oh 1 1 euro sama 1 euro 17 ribu 2 2 1 2 2 5 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 11 9 9 10 9 10 10 11 11 11 12 13 13 13 13 14 14 14 15 15 udah selesai belanja teman-teman sekarang kita mau pulang tapi mau mampir ke farmasi untuk beli obat karena badan saya enggak enak dan matile untuk jaga-jaga juga nanti kalau matile misalnya panas karena matile mulai pilek farmasinya ada dekat rumah jadi kita akan mampir ke sana beli obat cuman beli obat aja terus habis itu pulang ke rumah gongkar belanjaan ya Halo teman-teman saya sudah di rumah dan mau minum obat dulu saya minum obat meriang karena badan saya enggak enak hari ini jarang sakit saya cuman kok tahun ini sudah dua kali saya sakit teman-teman yang pertama yang kena vertigo itu hampir tiga minggu dan ini kok sekarang saya agak full minum ini obat ini saya suka juga walaupun saya jarang sakit tapi biasanya saya punya punya stok di rumah cuman ini kemarin saya lupa bawa dari saya beli ini lumayan mahal harganya cuman kayak cocok begitu loh teman-teman saya kalau minum ini jadi ini tuh ada kandungannya ini ada kandungan apa namanya paracetamolnya rasa sama jeruk yang ini sama saya mau kasih matile juga cuman matile sirup rasanya seperti vitamin-vitamin yang dijual di Indonesia itu rasanya hampir sama seperti itu nah nindra tile ini obat dulu yuk ini obat untuk matile rasa stroberi saya beli untuk matile kenapa papa bilang papa bilang apa jadi gak tahu siapa yang menulari siapa saya nularin matile apa matile yang menularin ibu matile mau makan telur hari ini matile sama nasi mau makan nasi ya bismillahirrahmanirrahim tambah teka laroro nak makasih ibu sama-sama bye dan ini yang punya saya saya agak susah teman-teman kalau mau minum obat mau memasukkan sesuatu ke dalam mulut saya harus buka ini dulu setahun penuh harus dipakai 24 jam cuman kalau makan dibuka dan karena ini warnanya kuning takutnya nanti dia merubah warna ini yang invisible ini jadi nih saya lepas dulu abis itu baru minum obat disini minum obat seperti please Tidak ada yang membeli. Kenapa ada campinyon? Tidak ada itu. Cokotanya lapar, dia mau keluar. Tapi belum saatnya makan siang. Dan dia lapar. Terus tak suruh makan makanan yang ada di dalam kulkas. Tidak ada itu. Tidak ada. 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 Apa aja belanjaan hari ini. Saya mau tunjukkan ke teman-teman. Sukanya matile. Marning atau jagung goreng. Kering. Deterjen. Warna ini aromanya enak banget. Berapa? This color. Baunya ini enak banget. Tidak ingat berapa harganya. Teman-teman. Saya itu kalau bikin vlog belanja. Sebenarnya enggak cocok. Karena enggak sabar. Ngambilin barang-barang di video-in. Di waktu di Mercadona. Terus yang kedua agak males. Tidak tahu kenapa ya teman-teman. Saya itu kurang pintar memanfaatkan situasi. Dan kondisi untuk bikin vlog. Vlog-vlog yang borong belanja. Yang belanja banyak. Belanja habis berjuta-juta. Belanja kalap. Belanja bertoli-toli. Itu sebenarnya view-nya banyak banget. Apalagi untuk view di Indonesia ya. Kalau untuk view. View orang-orang sini itu tidak terlalu. Tidak banyak malah. Misalnya ada vlog orang sini. Orang sini Spanyol yang. Bikin belanjaan banyak. Enggak bakal ada yang nonton. Paling sedikit yang nonton. Cuman. Kalau pasarnya Indonesia itu yang nonton banyak banget. Cuman saya kurang pintar memanfaatkan waktu. Karena saya agak males. Kurang telaten. Saat. Belanja di supermarket itu. Saya nge-vlog dulu. Terus ngambil gambar saya. Terus ngambil gambar produk-produk. Yang akan saya beli. Itu saya agak kurang telaten. Dan suami saya juga harus hati-hati sekali. Jadi disini. Saya tidak bisa bikin vlog seleluasa. Saya bikin vlog di Kaseyon. Karena disini. Circle kami berbeda teman-teman. Kalau di Kaseyon. Circle-nya kan keluarga. Kemudian. Teman-teman. Teman-teman bisnis pun. Teman-teman bisnis yang. Sudah. Lama. Yang kita sudah saling kenal dari. Luar dalam gitu. Sementara kalau. Teman-temannya. Teman-temannya Nacho. Terutama yang disini. Rekan-rekan bisnis dan Nacho. Itu lebih. Orang-orangnya lebih serius. Dan. Kebanyakan adalah. Orang-orang luar. Dari Eropa. Dari negara-negara Eropa. Yang bukan orang Spanyol. Dan itu mesti hati-hati banget. Dan saya pun. Kalau keluar. Mesti hati-hati. Jadi kalau saya. Ambil video. Itu. Saya mesti hati-hati. Memastikan. Eh. Jangan sampai. Rekanannya Nacho ada. Karena suami saya nggak mau. Teman-temannya. Lingkungannya disini. Yang. Dalam tanda petik. Rekanan usahanya dia itu. Tahu. Apa yang kami lakukan gitu. Jadi. Saya mesti hati-hati. Termasuk. Kalau belanja. Di supermarket. Kadang-kadang ketemu sama teman. Sama istrinya. Nah. Takutnya. Mereka. Cerita ke suaminya. Dan akhirnya mereka tahu. Kalau. Saya. Istrinya Nacho. Itu bikin. Vlog gitu. Jadi. Mesti hati-hati. Mohon maklum ya teman-teman. Jadi. Saya nggak bisa bikin video. Yang leluasa banget. Kalau disini. Di daerah sini. Karena. Terkait dengan pekerjaan suami saya. Terus. Saya beli kentang. Kentang kecil. Ini. Kekera siapa? Hah. Kekera. Kekera. Tos panitos. Tos panitos. Tos panitos. Tos panitos. You like that very much no? Ini jajaran kesukaannya Nacho. Rasanya asin. Saya nggak terlalu suka. Tapi Nacho suka banget. Jus untuk Natilde. Hari ini kita belajar di. Mercadona. Yang lurah meriah. Ini untuk bersihkan wajah. Dan saya sanggu basreng Dewi Pobo Untuk teman-teman yang pengen nyobain gimana rasa basreng spesial premium snack dari Dewi Pobo Teman-teman bisa mendapatkannya di seluruh cabang Orange Car Wash Jogja, area Jogja dan area Solo ya teman-teman Ada dua Yang ini basreng Dewi Pobo Dan yang satu ini spesial punyanya Matilde, makaroni Matilde Nah teman-teman kalau ingin mencoba produk kami teman-teman bisa dapatkan untuk sementara ini Di mini-mini market yang ada di seluruh cabang Orange Car Wash baik yang ada di Jogja ataupun yang ada di Solo Mudah-mudahan nanti bisa kami drop ke seluruh cabang Orange Car Wash yang ada di Pulau Jawa Sebelum abang, saya makan beberapa teman-teman sebelum abang Di hotel, kamu bertemu abang di hotel setiap hari Setiap hari Setiap hari Mereka setelah bekerja Mereka bertemu abang, mereka bertemu abang Dan mereka pergi ke teman-teman Setiap hari Jadi, selamat tinggal Bye Jadi disini gitu teman-teman Nacho itu kalau habis kerja sebelum makan siang Karena kerjanya suami saya itu normalnya cuma 2-3 jam Dia kerjanya nggak full day seperti orang-orang kebanyakan Nah terus sebelum makan siang Dia biasanya akan ketemu sama teman-temannya di hotel Kadang-kadang saya juga ke hotel juga Sekedar minum, ngobrol gitu Karena ini adalah kesempatan kami ketemu sama teman-teman di daerah sini Nacho itu tahun ini Sudah tahun ke-16 Dia bekerja disini Selama summer Sementara saya ini adalah tahun ke-11 saya Jadi, saya dan Nacho itu udah Seperti kampung halaman kedua Kami banyak kenal orang-orang lokal disini Dan seperti itu teman-teman biasanya Kalau sudah selesai kerja Itu mereka ngumpul sebelum makan siang Ngumpul di hotel Kami ngobrol disana Terus nanti pas makan siang Kadang-kadang kalau pas kita nggak masak Kita langsung makan di restoran barang mereka Atau kalau nggak kita pulang ke rumah Kita lanjutkan bongkar belanjaannya Sebenarnya saya belum belanja banyak Sedikit-sedikit teman-teman Ini untuk bikin salad Ada beli tomat Tomat cherry Saya nggak tahu kenapa Saya lebih suka tomat cherry Yang warnanya agak hijau seperti ini Karena ini lebih manis Dibanding tomat cherry Yang warnanya merah teman-teman Oreo Snacknya Matile Pasta untuk Matile Karena Matile minta dibikinin carbonara Nanti kalau ada teman-teman yang datang kesini Sarung tangan Ini isinya 50 Mudah-mudahan Naco nggak salah belinya Oh iya Mediana yang ukuran M Ada ukurannya S, M dan L Kemudian ini saus untuk salad Kalau lagi males bikin saus sendiri Bostaza dan madu Saya suka banget Dan ini Kecap untuk Matile Saus kecap Di sini kalau Kecap itu saus tomat teman-teman Kalau dikita kan Kalau kecap itu Identik sama Apa namanya Saus Hitam dari Kedile yang manis Kalau di sini kecap itu Ini Saus tomat Kemudian saya ada beli Minyak Girasol Biji bunga matahari Ini karena Novery mau datang kesini Dan biasanya Kalau ada Novery itu Saya sering masak-masakan Indonesia Goreng-goreng Bakwan, ayam, ikan Dan lain sebagainya Dan saya sedia ini Spesial untuk Novery Karena Kalau digoreng pakai minyak Zaitun Rasanya berbeda Jadi kita Kalau masak Masakan Indonesia Akan kita goreng pakai minyak Girasol Atau minyak Biji bunga matahari Tomio Kemudian merica Tadi sepertinya Sebagian saya beritahu Ke teman-teman Berapa harganya Cuman memang tidak detail Kemudian ini Kalau mas kita mau pergi Kemana-mana Just in case Apa namanya ini Tisu Kemudian ini Tonic Yang saya beli Di Mercadona Belum pernah nyoba Cuman Nanti kita lihat Gimana Hasilnya di muka Kemudian saya ada beli Tepung Jagung Lupa Berapa harganya Kemudian Camilan Matile Kalau ke pantai Ini Wartel Sudah dipotong-potong Begini Dan Oregano Kemudian ini pasta Bulat-bulat Seperti ini Tidak tahu Di Indonesia ada Atau enggak Ini Sering banget Kita masak Ini di musim dingin Sebenarnya Cuman untuk jaga-jaga Kalau misalnya Malam Matile Lapar Dan kita Agak malas Masak Atau Waktunya Mau cepat Kita tinggal Masukkan Kaldu Terus Kita masukkan Supnya Ini Tempat Sampah Terus Ini Ibuproveno Biasanya Ini Kalau musim Panas Terus Berpanas-panas Ria Di bawah matahari Itu Kepala saya Suka sakit Terus Kalau Minim Ibuproveno Ini cepat Sembuhnya Kemudian Saya ada Beli Timun Belanda Disini Dibilangnya Pepino Holandes Walaupun Ini bukan Diimpor Dari Belanda Tapi disini Dibilangnya Pepino Holandes Asalnya Dari Spanyol Tapi Dibilangnya Pepino Holandes Mungkin Dulu-dulunya Asalnya Dari Belanda Mungkin Gak Tau Kemudian Saya ada Beli Keju Parmesan Ini Untuk Bikin Pasta Kemudian Rabanitos Disini Dibilangnya Ini Untuk Bikin Salat Nacho Suka Kemudian Ini Teman-teman Remo Laca Buah Bit Ini Sudah Di Oven Jadi Ini Sudah Mateng Dan Matilde Suka Karena Rasanya Seperti Jagung Dan Ini Banyak Benefit Kecang Polong Saya Sengaja Beli Yang Kecil Kentang Untuk Digoreng Yang Sudah Dipotong Potong Lalu Matilde Minta Dibelikan Arandanos Disini Dibilangnya Rosio Berry Ini Matilde Suka Sekali Ini Agak Males Ini Teman-teman Saya Ada Beli Bawang Bombay Yang Sudah Dipotong Seperti Ini Praktis Ini Kalau Enggak Habis Tinggal Dimasukkan Kedalam Freezer Kalau Mau Masak Tinggal Ambil Saperlunya Saja Saya Ada Beli Salmon Cuman Dua Ini Biasanya Matilde Suka Makan Salmon Masih Krudo Atau Masih Mentah Nugget Buat Jaga Jaga Kemudian Saya Beli Jagung Beli Jagung Ini Khusus Persediaan Untuk Noferi Karena Kalau Noferi Datang Mungkin Dia Pengen Bikin Bakuan Jagung Jadi Saya Beli Jagung Yang Masih Mentah Seperti Ini Matilde Minta Dibelikan Yogurt Yang Ada Sereal Seperti Ini Sereal Untuk Matilde Beli Dua Macem Cuman Biasanya Kalau Di Musim Panas Gini Saya Lebih Rajin Buat Sarapan Untuk Matilde Yang Humid Biasanya Tapi Just In case Misalnya Mau Buru Buru Kemana Ini Anti Manca Atau Anti Noda Jadi Kalau Baju Yang Kena Noda Wine Tomat Strawberry Kopi Coklat Minyak Dan Sebagainya Itu Kita Semprot Pake Ini Sebelum Dimasukkan Ke Mesin Cuci Dan Baju Akan Bersih Kembali Sebenarnya Modalnya Banyak Saya Mau Beli Satu Lagi Yang Krim Yang Krim Lebih Manjur Dari Itu Tapi Cuman Tadi Itu Yang Ambil Nacho Dan Saya Tidak Perhatikan Kemudian Saya Juga Beli Bawang Putih Yang Sudah Dipotong Seperti Ini Juga Ini Sama Kalau Misalnya Lagi Males Masak Tinggal Ambil Dari Freezer Ambil Seperlunya Sisanya Dimasukkan Lagi Kedalam Freezer Tortilla Ini Untuk Cambilan Matilia Kalau Habis Renang Atau Sore Sore Sama Teman Temannya Melon Dagingnya Tebel Banget Disini Dibilangnya Melon Sapo Atau Melon Kata Kenapa Dibilang Melon Kata Karena Kulitnya Hampir Sama Seperti Salah Satu Jenis Kata Disini Nama Katanya Adalah Kata Sapo Jadi Dibilangnya Melon Sapo Tepung Terigu Jadi Ini dia Belanjaan Saya Hari Ini Belanja Ini Bukan Untuk Satu Minggu Paling Beberapa Hari Karena Kita Masih Punya Banyak Kebutuhan Yang Belum Terbeli Cuman Setidaknya Ini Untuk Bertahan Hidup Sampai Besok Sudah Lebih Dari Cukup Kita Belanja Sedikit Sedikit Karena Pas Kita Datang Kesini Kan Ini Aparten Benar Kosong Gak Ada Bumbu Bumbu Gak Ada Semuanya Bersih Jadi Benar-benar Ngisi Kulkas Dari Nol Walaupun Kemarin Sebenarnya Saya Sudah Belanja Sedikit Di ASEAN Market Untuk Survive Hari Pertama Disini Jadi Kemarin Saya Beli Indomie Itu Kemakan Karena Malamnya Kita Sudah Capek Mau Makan Di Beli Ini Beli Ini Nanti Nacho Pulang Kerja Sekalian Mampir Supermarket Belanja Kemudian Dibawa Pulang Ke rumah Atau Kadang-kadang Kalau Saya Lagi Slow Biasanya Saya Ikut Untuk Belanja Cuman Biasanya Saya Tinggal Kasih List Ke Nacho Atau Kasih List Ke Yang Bantu Bereskan Rumah Ini Disini Gak Seperti Di Kaseon Saya Punya Rumah Tangga Tiga Yang Bergantian Datang Ke rumah Untuk Mersihkan Rumah Kalau Disini Cuman Satu Dan Seminggu Hanya Dua Kali Atau Tiga Kali Kalau Banyak Tamu Itu Biasanya Dua Kali Tiga Kali Tapi Kalau Lagi Tamu Paling Cuman Sekali Seminggu Saya Kadang-kadang Nitip Dia Pas Dia Mau Datang Kesini So Demikian Teman-teman Belanjaan Hari Ini Dan Karena Saya Sedikit Kurang Enak Badan Saya Masuk-masukkan Ini Kedalam Kulkas Dan Setelah Itu Saya Mau Tiduran Karena Saya Sama Tidur Tadi Malam Tidur Nyenyak Pertama Karena Badan Kami Enak Dan Kedua Karena Ada Satu Nyamuk Ini Kita Tinggal Di Lantai 15 Dan Ada Satu Nyamuk Yang Berisik Sekali Itu Mengganggu Ketenangan Tidur Kami Tadi Malam So Kami Masih Rahat Dulu Mudah Mudahan Cepat Membaik Kondisi Kami Dan Bisa Banyak Bikin Video Untuk Teman Teman Nanti Insyaallah Kalau Misalnya Pas makan Siang Mungkin Saya Bikin Video Tapi Tidak Janji Dan Makan Siang Kali Ini Cuma Saya Sama Mati Lya Karena Sepertinya Naco Akan Makan Siang Bareng Teman Temannya Yang Ketemuan Di Hotel Hari Ini So Demikian Video Bye Makan Seang Saya Teman Teman Ada Aneka Macem Sayur Ada Telur Dan Juga Ada Daging Ayam Turki Sama Matile Juga Cuma Matile Ada Nasinya Dan Saya Ditambah Dengan Jus Sayur Juga Tomat Paprika Timun Bawang Bombay Olive Oil Dan Juga Vinegar Terima kasih Sama 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 Bismillahirohmanirohmanirohmaniroh話 Sen awak Sama Sama Sawa Itu nasi yang Mantibe suka, nasi uduk Nah Itu banyak lemak ya Aku kira matanya dimana? Aku cari-cari enggak ada Aku masih bisa Kenapa saya enggak pakai nasi? Karena berat badan saya naik teman-teman 53 enggak pernah-pernanya berat badan saya 53 biasanya itu 49, 50, 51 maksimal 52 dan sekarang 53 jadi saya mesti kontrol makan nasi ya makan tapi enggak banyak-banyak makanya hari ini saya cuma makan salad tapi ada proteinnya jangan lupa dimaham ya teman-teman videonya sekarang udah mal tutup bye terima kasih